Bagaimana caranya bisa seperti ini? Ini yang ingin saya sharing. Ya, halo sahabat WK, jumpa lagi di WKR. Ya, seperti biasa pada tayangan ini akan selalu saya hadirkan giveaway. Untuk kali ini ada spesial buat teman-teman termasuk yang baru bergabung. Jangan lewatkan kalau ingin karya-karya WKR ikuti giveaway pada setiap tayangan. Ini di episode ke-5 ya, minggu ke-5 dan tayangan yang kedua ya kalau nggak salah. Jadi teman-teman kalau mau ikut yang tayangan kemarin bisa ikuti giveaway-nya seperti apa. Tonton dan simak komentar di kolom komentar ya. Pada pertanyaan pertama saya akan hadiahkan pot ini keramik dengan ukiran batu tengkorak ya. Ini yang saya buat sendiri. Coba lihat. Ini bisa untuk boger ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Dan yang kedua pot sito ya. Ini juga WKR punya. Nah ini ya. Ya. Jadi teman-teman yang mau giveaway-nya ini bisa disimak. Tonton sampai akhir jangan di-skip karena nanti pasti nggak akan bisa jawab ya kalau di-skip. Ya pada materi kali ini saya akan apa menunjukkan bahan apa ini wareng ya. teman-teman mungkin ada yang pernah lihat. Ini bisa dibilang langka ya. Jarang tidak apa tokoh-tokoh tanaman itu hampir nggak ada. Jadi ini memang asli di hutan liar dan di daerah-daerah tertentu belum tentu ada juga gitu. Ya sederhana ya saja saya ingin apa ngasih materi bagaimana mengenal bahan pohon wareng ya. Jadi pohon wareng ini secara karakter daunnya seperti ini ya teman-teman. Ya karakter daunnya hampir seperti anggur bintang seperti ini. Nah ini wareng lokal. Ada wareng yang impor ya saya pernah lihat. Itu tumbuhnya itu kayak cemara jadi numpuk ke atas. Daunnya persis gini tapi lebih rapat. Nah kalau ini kan rantingnya terlihat ranggang-renggang ya kosong. Kalau ini ya seperti ini yang impor tapi hampir keliling daunnya tuh nutup semua arah tuh ada. Nah seperti kayak apa itu cemara Natal gitu. Tumbuhnya seperti itu. Nah kita lihat ciri-ciri dari daunnya dan berapa jenis yang tadi saya kenalkan. Nah kemudian karakter ranting. Nah kita bicara yang lokal. Ranting ini seperti ini. Jadi renggang-renggang ruasnya ya. Memang karakternya begini. Terus yang perlu kita tahu sebagai pembonsei yaitu mengenal karakter pohon yaitu tujuannya supaya kita bisa mensiasati perlakuan pohon ini. Setelahnya kita bernegosiasi ya. Ini jenis ini maunya bagaimana dan penangannya bagaimana supaya bisa mencapai target konsep yang mau kita buat. Contohnya gini misalkan gambarannya. Kalau bonsai pada umumnya kita mengharapkan perantingan ya itu rapat. Artinya kalau cabangnya banyak itu akan bagus ya. Akan bisa apa namanya mencapai karakter pohon tua. Kalau kayak gini ini kan belum. Ini kan sebenarnya pohon apa ya. Perdu ya maksudnya. Semak-semak. Perdu ya. Istilahnya semak-semak. Bukan pohon besar. Tapi dari karakternya seperti ini pohon ini. Ini karakternya pohon-pohon gitu. Jadi cocok untuk membuat pohon mini. Tapi sangat jarang. Kenapa? Karena susah. susahnya di perantingan. Jadi untuk mendapatkan perantingan yang rapat. Biasa yang saya lakukan. Agak sedikit berbeda tekniknya dengan pohon-pohon yang lain seperti sang simbur, anting putri, sancang gitu. Nah kalau ini karena karakternya ini seperti ini misalkan dipotong. Nah ini bisa dilihat. ya kalau ininya sudah tua dia tumbuh cabang baru ini ya ya kecil karakternya tuh jadi ininya udah besar rimbunnya tapi ininya kecil terus. Nah bagaimana cara memproporsionalkan itu contohnya gini nyatanya ini bisa coba lihat ya ini walaupun ini kering ya pernah karena kering ya. Nah ini kan proporsional. Besar udah nge-pand lah istilahnya. Nah nah bagaimana caranya bisa seperti ini. Nah ini yang pengen saya sharing. Jadi untuk awal itu teman-teman lilit dulu ya. Tapi cari yang masih merah. Katakan dari kecil. Karena lentur dia belum berbatang. Belum punya tulangan. Jadi dia akan terus bisa tumbuh. Bagus. Nah tapi jangan rendangan kencang-kencang gitu. Karena ini kalau sudah kena luka atau kecerat apa dia kayak stres mandek gitu. Jadi hati-hati dibengkokin diarahkan saja sedikit misalkan gini ya. Asal punya gerakan gini satu aja sudah cukup, sudah bagus. Nah nanti kalau dia sudah membesar baru potong. Nah nanti begitu terus. Itu kalau percabangan. Tapi kalau untuk mengasuk perantingan. Nah teman-teman pakai teknik cutting grow. Apa itu cutting grow? Yaitu tumbuh, dipotong, di cutting. Tumbuh, grow, potong. Jadi nggak usah mengarahkan lagi. Nah setelah istilahnya kayak kayak bikin bonsai topiari. Istilahnya bonsai taman yang teman-teman pernah lihat ya. Taman-taman bulat-bulat tuh. Jadi pangkas saja daunnya. Kayak tetehan. Nah ini kan sama kayak tetehan. Ranting tetehan kan begitu. Lurus, kecil gitu kan. Tapi dia akan mecah ketika dipotong terus. Nah pembengkakannya itu hasil dari banyak percabangan yang tubuh baru itu. Nah pembesarannya dari seperti itu. Semakin banyak dipangkas, dia akan mundur tunas-tunas itu nanti lari ke cabang. Nah setelah itu sudah rimbun, baru di apa namanya. Ya contoh ya ini. Ini kan bisa dilihat nih. Ini kan bekas potongan-potongannya kan kaku ya karakternya. Ya memang karakternya seperti itu. Nah ini kalau ini mati, kita lanjutkan seperti ini. Nah nanti ini kalau dipotong gini, dia akan tumbuh padat lagi. Jadi kalau sudah masuk ke perantingan ya, kalau cabang itu kayak tadi tekniknya dibengkokin dulu, gerak dasar baru nanti mau cabang dua, tiga, kita selanjutnya keranting. Kita main cutting grow aja. Nah setelah cutting grow, memang kekurangannya itu kaku kan. Itu nggak apa-apa. Kita banyakin aja. Kayak tetehan itu. Sampai merimbun. Nah setelah itu baru diseleksi. Nah seleksi kayak waktu kemarin bagaimana menentukan gerak dasar. Setelah diseleksi, ya kita fokus saja. Misalkan tumbuh di situ padat 5 atau 4. Ambil aja fokus 2. Pilih. Nah misalkan gini. Oh kita ambil arah ke sini. Satu. Nah kita pancing di sini nanti tumbuh. Satu. Nah ini nanti perlahan-perlahan ini ruas-ruas ini hilangin, pendekin. Gini terus. Nanti tumbuh lagi, tumbuh lagi. Ya sebisa mungkin pendek gitu. Dekat dengan ruas-ruasnya. Seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Nah ini kan pendek ya, ruasnya. Ini udah bagus. Berarti ini sudah ada mata tunas. Tapi jaraknya kan terlalu jauh ini. Kita ambil aja langsung sini. Jangan takut. Nah. Ini nanti pendek ke sini. Dia akan tumbuh. Nah itu akan jadi perantingannya jadi rapat. Begitu. Ini banyak yang mati karena kemarin nggak keurus ya. Nah ini bisa lihat. Kan nge-pen ya teman-teman ya. Setelah di bonsai itu nge-pen. Nah. Itu salah satu tekniknya ya. Salah satu juga cirinya. Memang ini bandel sekali. Mudah bisa dibilang. Tanaman perdu itu gampang ya. Kayak apa nama, ilang-ilang gitu. Itu batangnya karena dilempar hidup. Tapi ya kadang justru kalau tanaman liar, biasa liar. Tapi kalau kita rawat kadang susah. Ya itu juga anehnya juga gitu. Nah di sini terlihat. Dulu ini semua batang ini banyak yang mati. Tapi banyak yang saya hidup itu kemarin udah jadi banyak. Cuman nggak urus. Nah ini bisa sampai segini. Dulunya segini. Jadi kalau teman-teman pengen cari apa ini, ilang-ilang. Ini dari program gini aja. Nah yang masih merah itu gampang sekali tumbuhnya. Ya. Ini batangnya kan udah tua kelihatannya. Kerak begitu. Nah ini nanti akan ada pertumbuhan baru lagi. Ini saya potong. Ya. Kurang lebih sementara sampai di situ aja dulu untuk mengenal pohon wareng. Sebenarnya banyak teknik-teknik lain tapi nanti saya update ulang. Bagaimana nanti teknik dan pengenalan yang lain-lain. Karena supaya biar tidak numpuk ya. Nanti bingung malah mengingatnya untuk pembelajaran. Oke teman-teman. Itu salah satu pertanyaan pertama. Jadi teman-teman bisa disimpulkan apa yang saya jelaskan tadi. Nanti diketik di kolom komentar. Yang kedua seperti biasa teman-teman tonton video ini. Lalu disimpulkan. Saya menjelaskan apa materinya. Ketik di kolom komentar. Oke teman-teman. Jangan lupa tetap di-share anunya. Biar WK Art anunya makin besar. Dan buat yang teman baru bergabung. Tetap ikuti pantengin terus sampai minggu depan. Berarti Sabtu malam live. Itu akan diundi pemenangnya siapa. Jadi ikutin jangan ketinggalan. Ya antara jam 7 sampai jam 8 malam ya. Kita apa namanya. Mulai start live-nya. Oke. Sampai jumpa di tayangan yang selanjutnya. Selamat menikmati. Terima kasih.